hai oke untuk teman-teman yang ingin mengetahui mana plus dan minusnya caranya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semuanya semoga diberi kesehatan dan dilindungi Allah subhanahuwata'ala selamat datang di channel kita kedai gsm channel tutorial handphone semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk men-subscribe channel kita dan menghidupkan lonceng notifikasinya biar diberitahu apabila ada video-video terbaru dari kita kedai gsm selamat menonton video keraikan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tangan ini ada apa ya Hai advance Quran digital yang kedala masih seperti konektor chargernya ya konektor casenya ini bermasalah ya rencana mau diganti dengan kabel saya lupa cara bukanya kalau enggak salah sini dia ya ya ini cara bukanya pakai dari sini ya Oke Oke semoga kita cari obeng untuk membukanya tersebut saya cari obengnya dulu ya hai 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 Oke udah dapat nih obengnya kita buka dia kalau nggak salah dia hanya buka satu baut aja makasih balau ya Hai dokter kita lepas ini Hai ik vedo Hai pakai upok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita harus melepas ini antenanya ini kabel speakernya kita akan lepas ini nya sudah lebih dahulu untuk mempermudah kita bekerja kita buat aja ini speakernya plus minusnya sudah kita dapatkan ya dan antenanya juga kita lepas aja nanti oke oke semoga aja kedengaran suaranya ya malam di sebelah kiri sebelah kanan ada anak saya lagi ngerekam ya oke videonya saya pause tadi untuk mengamankan suara ya agar gak terlalu wising ya oke ini kita lepas dulu soket speaker ya dan ini antena jadi kita tinggal mesin saja ya untuk mempermudah kita bekerja ya jadi ini kita lepas terlebih dahulu semuanya lebih enaknya ya kita buka bautnya satu per satu jangan dua-dua ya gak bisa kita buka bautnya satu-satu dulu ada empat baut ya ini ada empat baut dan berhati-hati untuk penarikannya ini karena ininya bisa-bisa lepas sih oh dia gak apa-apa takutnya ini ada yang patah biasanya kan jadi agak harus berhati-hati dan kita udah ada pada mesinnya ini soket yang akan kita ganti ya akan kita ganti jadi oke jadi ini dia oke untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana plus dan minusnya secaranya begini kita harus menggunakan multitester untuk lebih akuratnya ya kalau untuk dari segi pengelihatan begini aja ya kalau teman-teman gak ada multitester ini triknya kalau yang udah berhubungan dengan komponen ini komponen berhubungan dengan komponen ini ini pasti plus bisa dipastikan plus kalau udah menyatu sama ground ini kan ground ground ya ini ground ini pasti minus ini pasti minus oke kita buktikan ya kita buktikan dengan mesinnya jelas ya setting ke diode mode ini diode mode kita lihat kita koneksikan kedua berarti dia ini tersambung ya sambung jadi kita lihat disini yang merah ini ke ground yang hitam ini ketujuan tadi kita perintikan tadi kita perkirakan tadi ini kan yang ground yang plus ya maaf yang plus ya jadi kita lihat ukur ntar saya nyari groundnya kita ukur disini kalau di handphone dia ada keluar hambatan kalau di papan ini kok gak ada keluar hambatannya ya ya ini disini dia ini berarti menunjukkan dia gak terkoneksi sama minusnya nah jadi ini gak ada hambatan dia tersambung berarti yang kita jadi bisa kita pastikan ini min ini plus ya jadi tinggal teman-teman solder aja ke plus minusnya ntar saya akan nyari kabel dulu oke kabelnya sudah dapat dan untuk memastikannya kita potong kabelnya potong sini juga gak apa-apa biar nanti oh gak apa-apa sini potong sini dan kita kupas kita kupas kabelnya ya oke ini kita colokkan ke charger charge ya kita memastikan dimana positif negatif kalau kita lihat dari warna udah bisa kita pastikan ini positif ini negatif ya cuman kita harus lebih detail lagi ya bagi teman-teman yang gak punya multitester atau multimeter atau multidigital pokoknya untuk alat ukur ya jadi dapat kita pastikan kabel ini bagus ya maaf tadi ada keteputus ya videonya oke ini ya ini sudah keluar ini dia eh belum ini ya jadi kita potong aja ini ini tidak digunakan oke sudah kita cabut dulu biar lebih enak ya kerjanya gak ada tegangan oke sekarang kita solder terlebih dahulu eh ini ya kita siapkan timahnya soldernya kita siapkan juga kita kasih timah dulu di kaki kakinya ya di kabelnya ya untuk memudah nanti proses pada waktu kita penyeleraan ke bot oke kita potong aja sisa kabelnya ini ya kasih plug di bagian sini kita bersihkan terlebih dahulu saya padekat lagi kita bersihkan karena pengalaman ya kalau dipasang lagi ini nanti dia akan cepat lepas juga jadi saya sarankan ke user untuk mengganti dengan apa dengan 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 kabel aja biar enggak nantinya enggak 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 ini jangan lupa kita masukin disini nanti kalau udah disolder susah kita mau masukin nya jadi nanti kita simpul kita ikat kayak gini biar enggak ketarik jadi gini dia intinya jadi gini jadi kita solder ingat tadi plus untuk lebih amannya plusnya bisa kita solder disini disini bisa disini 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 selamat menikmati ini dia hasil soldernya teman-teman juga bisa mengikuti ini atau referensi yang lain juga bisa Oke kita pasang lagi ininya kita kemaskan kembali eh oke 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 Ada yang bermasalah Ini baru enak Oke setelah kita solder Dan kita lakukan pemasangan Tadi pemasangan ini agak kurang bagus ya Jadi pencetan ini agak kurang Bisa ditekan Jadi setelah dipasang Dan saya akan colokkan ini ke charger ya Dan hidup ya Mengisi ya Oke nampak ya Oke Kita rakit ulang ya Oke kita rakit ulang Ini antena Ia tadi posisinya Begini ya Oke Ini antenanya Ini baterainya Dan Kita pas solder ulang lagi Oke Mungkin Cukup disini dulu Videonya mungkin tadi kanal Videonya gak saya fly ya Maaf Jadi Ini udah Mengisi ya Kita cabut Chargernya Kita masukin lagi Baru dia mengecas ya Kita tes Alhamdulillahi Rabbil alami Oke cukup sekian Cara memodifikasi Charger Konektor charger Al-Quran digital Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konektor